ehm kita bilang lagi kita bilang ah ini sebenernya aku bingung juga jadi ketika ada pemurid aku yang nanya terkait dengan homeless yang ada di Jepang itu kayak gimana aku gak bisa ngejelasin tapi aku disini bisa ngeliat langsung gimana homeless-homeless yang ada di Jepang gak apa sih ya tapi gak tau aku gak ngerti banyak banget jadi dan ini adalah barang-barangnya dan itu ada orang-orang sekolah itu juga kalau dibilang kasihan kasihan sepertinya musim panas kayaknya bagi mereka saat-saat yang paling bau banyak orang banget loh terus itu asal-asal terbaik karena mereka pada tidur di musim panas kayak gini aku gak kebayang gimana mereka menjalani hidupnya susah banget kasihan tapi kalau mau ngasih duit atau apa yang kayak gitu kalau di kita kan peminta-peminta kayak gitu ya kalau di sini aku gak tau gimana sebelah sana tempat sepedanya itu ya rapi banget tapi tapi asing juga sih sebenarnya temen yang lagi sana ngobrol tapi ya disana juga hotel sangat plaza jadi sini juga banyak hotel-hotel tadi harganya sekitar 1300 sampai 2100 hmm ya harganya kalau mau tau terjangkau sih untuk di sini coba tadi pas liat kamernya itu bener-bener yang sempit banget tadi pas aku denger cerita itu adalah jadi si kamernya itu ada satu kamer ada futong yang ukuran berapa ya satu meter mungkin ya lebarnya dan untuk jalannya itu sekitar untuk ukuran kaki doang jadi bentar banget tadi jadi bener-bener terus kamer mandinya katanya sih bareng-bareng aku gak tau itu bener gak ingin tapi ya sayang banget sih sebenarnya